Selamat pagi teman-teman semuanya Pagi hari ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana caranya Menghapus Maupun mengedit kategori Pada website e-learning Atau website pembelajaran online Baik, yang pertama silahkan kalian buka Lebih dahulu browser kalian, kemudian silahkan Kalian login menggunakan Akun website e-learning Kalian, kemudian klik tombol login Nah, kemudian Seperti biasa, untuk mengedit Tampilan maupun Materi-materi pada website e-learning Silahkan kalian masuk ke site administration Kemudian silahkan kalian masuk Ke bagian submenu Kursus Kemudian pada pilihan manage course N kategoris Silahkan kalian klik Kemudian disini akan ditampilkan Pada bagian kategoris Maupun course-nya Atau latihan atau ujiannya Nah, disini secara default Itu sudah ada yang namanya Kategori misklinis Nah, ini agar susah pengucapannya ya Tapi ini kita bisa ganti namanya Yang pertama, seperti ini Klik kanan, kemudian klik Bambar edit Kemudian Kemudian Tunggu sebentar Karena ini loadingnya Agak lama ya Teman-teman semuanya Nah, ini sudah muncul Kalian bisa ganti kategorinya Ini disini saya akan ganti Menjadi kategori Kategori saja Agar tidak Membungungkan ya Teman-teman semuanya Nah, kemudian ini Kategorinya dari Mas klinis tadi Sudah berubah menjadi Kategori ya Untuk menambahkan kategori Cukup mudah Kalau untuk menambahkan kategori Pada parent-parentnya Atau pada bagian utamanya Kalian bisa buat Great new category Tapi kalau untuk Sub-kategori Kalian bisa tambahkan Great new sub-kategori Ya Seperti ini Saya akan tambahkan Satu kategori lagi Teman-teman Ini Parent kategorinya Berada di bawah Kategori Secara otomatis Dia akan menjadi Sub-kategori Kategori Ya, seperti itu Contohnya seperti ini Saya buat Kategori IPA Kemudian klik tombol Great category Maka secara otomatis Kategori IPA Akan muncul di bawah Parent kategori Atau kategori utama Seperti ini Ya Untuk menghapusnya Cukup mudah Klik tombol pengaturan Atau roda Great key Mudah klik tombol Delete Seperti ini Delete Oke Ya Seperti itu Teman-teman semuanya Pengaturan dari Untuk pengaturan Kategori Maupun Itu ya Course Tapi disini Saya fokus Kategori Baik Semoga ini bisa Bermanfaat Akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh